Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya, teman-teman BWI, dimanapun teman-teman berada. Kali ini kita akan mendengarkan sebuah sesi yang menjadi bagian penting dari kurikulum Sekolah Jurnalistik Indonesia tahun 2024. Sudah cukup lama program SJI ini dijalankan oleh PWI, tetapi baru kali ini dibawah pimpinan Ketua Umum PWI Bang Henry Bangun dan Ketua Komisi Pendidikan Bang Mara Sakti dan semua tim diputuskan bahwa critical thinking ini penting dan momennya juga pas ya. Dengan kebutuhan dari kemampuan critical thinking, tidak hanya basic kemahaman teorinya tetapi juga penerapannya dalam pekerjaan sebagai jurnalis. Nah, narasumber kita saya bisa mengatakan I think one of the best narasumber yang bisa menjelaskan tentang tema kita. Dr. Insinyur Alex Denny MSJ, sebetulnya sampai saat ini statusnya masih resmi, belum resmi berhenti, diberhentikan SK-nya sebagai Deputi Menteri Pemberdayaan Aparatu Negara dan Reformasi Birokrasi, meskipun per 1 November karena dokter Alex Denny ini sebetulnya dari swasta itu sudah menyatakan mundur. Tetapi ya itu tadi, suratnya belum keluar SK-nya dan atribusinya saat ini adalah I think founder atau co-founder? Founder dan juga CEO dari SEGOS. Ini nanti bisa dijelaskan, sangat menarik ya, principle learning. Tetapi mungkin secara singkat saya ingin menceritakan tentang perjalanan karir dari dokter Alex Denny ya, dia lulusan IPB, kemudian sangat bergerak secara intensif di bidang HR ya, kemudian inovasi di pengelolaan manajemen perusahaan, kemudian pernah menjadi kepala SDM atau HR di beberapa organisasi yang besar, termasuk bank mandiri, kemudian jasa marga, sampai kemudian diminta untuk menjadi deputi sumber daya manusia di Kementerian BUMN ya, kemudian diminta untuk membantu ke Kementerian PAN dan RB. Nah, saya kalau saya membaca nih, dia orang yang juga terlibat sangat aktif dan karena itu kemundurannya dari Kementerian PAN dan RB itu disesalkan oleh teman-teman di DPR yang menjadi mitranya saat menyusun RUU ASN ya, yang pastinya juga sangat menarik ceritanya. Itu mungkin yang pendahuluan dari saya dan saya mengundang Pak Ketua Bang Henry Bangun untuk menyampaikan sepatah dua patah kata, silakan. Baik, terima kasih. Jadi kami berbahagia Dr. Ingenyur Alex Denny pada SJI tahun 2024 ini memberikan materi dan juga nanti kita harapkan dapat hadir secara fisik untuk menyampaikan materi critical thinking. Jadi ini adalah sebuah terobosan, sebetulnya critical thinking ini untuk media-media tertentu juga sudah menjadi materi atau kemampuan yang diajarkan karena profesi wartawan ini adalah profesi yang memang harus memberikan informasi yang mendalam, duduk persoalannya jelas, akurat dan si wartawan harus mengetahui persoalannya sebelum menyampaikannya ke publik melalui medianya. Nah apabila tidak memiliki sifat yang kritis, artinya menggugat, selalu tidak puas dengan apa jawaban dari narasumber, maka dia nanti tentu terpaku pada pemberitaan yang sifatnya di permukaan saja. Nah kita harap nanti dengan adanya mata pelajaran critical thinking ini, maka teman-teman, peserta SJI memiliki kemampuan, ini sebetulnya kan pengetahuan, tapi juga nanti mungkin bisa jadi pada tata tertentu dia menjadi keterampilan untuk menjalankan profesinya. Saya kira nanti dengan pengalaman dan pengetahuan dia, maka materi yang disampaikan sangat berguna, tidak hanya bagi SJI tentu, tetapi juga bagi wartawan secara keseluruhan. Mari kita menikmati materi yang disajikan, dan mari juga kita mulai mengisi khususnya termasuk senior-senior untuk menyegarkan kembali ingatannya, pikirannya dengan materi critical thinking ini. Sekian, saya kira silakan Pak Alex Denny. Langsung nih, Pak. Terima kasih. Sepertinya dia mati sendiri beberapa detik kalau nggak di rest ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu. Terima kasih undangannya. Saya kalau diundang sama Mbak Uni, itu dua kali stresnya. Stres pertama, kakak kelas. Udah nggak bisa nolak itu. Suruh push up, push up. Kedua, jurnalis senior. Baik, terima kasih. Kalau salah-salah ngomong bisa runyam urusannya, kan? Kalau saya sama Mbak Uni. Karena itu saya bilang, Mbak, boleh nggak kita offline? Karena kalau teori critical thinking diajarin ke mahasiswa cuma lima menit. Kalian buka chat GPT, browsing. Selesai. Keluar apa itu critical thinking dengan segala macam angle-nya. Tapi boleh nggak saya bilang, saya sharing experience saja. Bagaimana saya mengasah terus kompetensi ini dan bagaimana saya menerapkannya di setiap tugas yang diberikan ke saya. Nah, karena sebagian tugas adalah tugas-tugas yang sensitif. Mungkin beberapa nanti mohon perkenan Bapak Ibu untuk secara bijak kita menyikapi di dalam perspektif untuk belajar. Bukan untuk konsumsi publik, barangkali begitu. Terima kasih. Saya bikin slide ini, saya tunjukin ke beberapa teman. Ini Einstein lagi ngapain? Lagi ngeledek, Pak. Lagi main sama cucu. Ada yang menarik? Ini lagi ke dokter, Pak. Dia demam. Suruh buka lidahnya sama dokter. Meletin gitu. So, data informasi is there. Interpretasi is different things, kan? Nah. Karena itu sebelumnya, saya juga mohon memperkenalkan diri. Karena baru saja, baru saja early Januari 2024 ini, kami diberi kepercayaan menjadi lokal partnernya Segos. Jadi, Segos adalah perusahaan training terbesar di Europe. Base-nya di Perancis, betul Pak? Dan, umurnya hampir 100 tahun. Tahun ini, 98 tahun, 2026 akan 100 tahun. Segos ada di 50 negara. Setiap tahunnya, men-training lebih dari 250 ribu orang dan punya platform learning sekitar 1,5 juta orang terkoneksi di platform learningnya Segos. Nah, sayangnya di Indonesia belum masuk. Dari 2012, mereka coba masuk ke Indonesia. Waktu itu saya masih di bank mandiri. Belum ketemu partner yang cocok. Jadi, setelah saya memutuskan untuk kembali membangun kapabilitas di learning, saya memang sengaja cari partner dan yang pertama kali kita invite adalah Segos. Karena kita tahu dia mau masuk ke Indonesia, tapi belum-belum begitu. Nah, Segos sendiri kekuatannya adalah di custom... Jadi, custom training. Jadi, mereka percaya bahwa setiap company itu unik. Apa yang membuat mereka sukses berbeda dengan company yang lain. Dan bahkan sampai ke individu, learning itu mestinya personalized. Jadi, dari 2011, mereka selalu top 20 in the world dalam konteks custom learning. Dan bahkan 2023, betul-betul di top list Segos sebagai custom training provider di dunia. Nah, karena itu kami beruntung sekali, tentu dengan proses yang panjang, ya. Why Indonesia? Itu kita mesti convince mereka. Why Indonesia? Why now? And why me? Dan Alhamdulillah, setelah perjalanan panjang, Januari kemarin kami resmi menjadi lokal partnernya Segos di Indonesia. Dan kemarin waktu Mbak Uni ngajak, sorry banget, saya lagi onboarding di Asia Pasifik. Bawa seluruh tim kami ke sana, onboarding di Segos Asia Pasifik. Jadi, baru kejadiannya hari ini, kita bisa sharing di sini. Well, itu sedikit saja, nanti mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut. Karena spirit saya adalah bagaimana membuat negara yang begitu kaya dengan segala macam sumber daya alam ini, betul-betul bisa menikmati kekayaannya karena manusianya unggul. Jadi, kapanpun ada tugas untuk membantu terkait dengan pengembangan SDM, insya Allah saya nggak akan pernah menolaknya. By the way, critical thinking, sebetulnya kan suatu yang di dalam diri manusia itu sudah embed. Dari mulai kita kecil, kan orang suka bilang, makin disuruh, makin nggak mau, makin dilarang, makin dikerjain. Itu sebetulnya bentuk dari embedded critical thinking yang ada di manusia. Kenapa masih begitu? Kalau saya dulu di kecil, didokterin misalnya sama ibu saya. Maghrib, nggak boleh duduk di depan pintu, nggak boleh kunting kuku, nggak boleh segala macam. Kalau anak sekarang kan tanya, kenapa nggak boleh? Ya gelap, sekarang kan terang-benerang. Kenapa nggak boleh? Jadi, kenapa, kenapa, kenapa itu curiosity itu sebetulnya sudah ada di semua manusia, apalagi insan, pers, jurnalis. Makanya saya bilang, ini bukannya makanan sehari-harinya bapak-bapak senior-senior. Saya kayak menggarami air laut, ini datang ke sini sore-sore gitu ya. Tapi paling tidak, saya mungkin akan masuk dari experience saya bagaimana menggunakan itu. Kalau dia spontan, itu tidak kita consider sebagai critical thinking. Jadi, critical thinking memang ada disiplin di diri seseorang yang selalu secara aktif. Dengan kemahirannya, dia merespons bagaimana mengkonsep sesuatu, bagaimana menerapkan sesuatu, bagaimana menganalisa sesuatu, bagaimana melakukan sintesa, bagaimana melakukan evaluasi terhadap informasi yang diperoleh, maupun yang dia kumpulkan. Baik yang itu datang ke dia, atau yang dia cari, atau melalui komunikasi dengan orang lain. Nah, ujungnya apa, critical thinking? Ujungnya adalah guide untuk meyakini sesuatu dan bertindak. Tapi kalau tidak ada urusannya dengan guide melakukan sesuatu dan bertindak, yang namanya nyinyir ya. Jadi, critical thinking adalah ada purpose-nya nih. Ada informasi, ada data, ada komunikasi, ada segala macam. Kemudian dia memang punya disiplin di dalam dirinya secara aktif. Ujungnya adalah akan meng-guide dia untuk meyakini sesuatu, menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu. Itu sebetulnya the difference antara critical thinking dengan keingin tahuan. Kalau anak kecil kan tadi keingin tahuan. Itu modal awal sebetulnya. Nah, dalam konteks ini, skills apa yang dibutuhkan? Satu, pasti open mind. Terbuka nggak terhadap opini yang berbeda? Terbuka nggak terhadap ide baru? Terbuka nggak terhadap alternatif sudut pandang? Karena kalau sudut pandang kita sama, inovasi biasanya tertutup pintunya. Kalau bahasa sederhananya di Human Capital, kalau ada dua orang yang persis sama dengan saya, yang satu pasti nggak ada gunanya. Ya, buat apa orang duanya sama kok? Jadi justru kita itu ada gunanya karena kita berbeda. Nah, itu yang pertama. Skills yang kedua adalah observasi. Dia memang memiliki kemampuan untuk menotis sesuatu, memperhatikan sesuatu. Orang mungkin nggak lihat. Tapi dia, eh ini apa ya? Apakah itu opportunity sifatnya? Atau itu problem? Atau challenge? Atau itu solusi? Jadi misalnya tadi, saya datang ke sini, gedung PWM masuk, Dewan Pers, salah nih masuknya ke kiri ya. Dikasih tahu ke kanan, Pak. Terus saya notice. Kenapa ya nggak ada sign, signage? Kenapa ya orang nggak membiasakan diri misalnya mempermudah orang lain untuk mempermudah hidup kita juga? Nah, security sih ada di depan. Bagus tuh. Pak mau kemana? Oh ya, masuk nanti di lobby Pak sebelah kiri. Sebelah kiri kan turunnya ke kiri. Ya, untung ada security dasar. Wah, kesana-kesana gitu. Itu observasi ya. Bisa salah, bisa benar. Sebenarnya ada signage. Mungkin saya nggak lihat. Karena belum ketemu problemnya. Ketemu problemnya kan pada saat saya nyasar. Bisa jadi ada signage, tapi saya nggak notice gitu. Jadi, kemampuan orang notice sesuatu, mempredik opportunity, problem, atau solusi, itu juga menjadi sesuatu yang penting. Inilah yang sekarang membedakan CEO-CEO yang handal dengan yang kurang handal. Kenapa? Karena masa depan kan penuh ketidakpastian. Gimana bisa men notice opportunity, problem, dan solution? Termasuk video. Ketiga, analisis. Ini kan sehari-hari kerjaannya teman-teman. Ngumpulin data, memahaminya, menginterpretasi data tadi ya. Informasi, dan lain-lain. Nah, yang menarik adalah pada waktu kita bicara inferensi. Ini kan penarikan kesimpulan. Datanya boleh sama, informasinya boleh sama, Judgment-nya bisa berbeda. Nah, judgment ini yang harus diasah juga oleh leader saat ini. Contoh sederhana nanti bicara performance management. Kita selalu bicara, harus objektif dong. Kalau menilai orang. Ya, yang menilainya orang. Di mana ada objectivity? Setiap orang punya preferensi kok. Setiap orang punya ekspektasi kok. Akhirnya kita terjebak dengan apa? Numbers. Target sales 10. Kalau dia dapatnya 11, maka dia perform. Padahal, koleksinya jeblok. Lalu kita bilang, koleksi kan bukan KPI saya. PR-nya kan urusan collection. Jadi kita terjebak numbering di situ. Nah, kemudian communication. Ini juga menarik. Sharing, berbagi, dan menerima informasi. Baik secara verbal, non-verbal, maupun in writing. Banyak orang jago nulis. Tapi nggak bisa ngomong. Banyak orang jago ngomong, tapi nggak bisa nulis. Bisa. Tapi males. Saya termasuk yang kategori ini. Jadi saya kalau bikin buku. Saya ngomong, teman saya yang jago nulis, ya nulis aja gitu. Jadi saya ngomong aja, dia nulis aja gitu. Jadi kita kolaborasinya, ya udah fokus on strength. Make your weaknesses irrelevant. Kira-kira gitu. Nah, di perusahaan pasti juga banyak yang seperti itu. Ada board, ada direksi yang memang seneng. Lihat data, lihat angka, lihat segala macam. Tapi nggak bisa menyampaikan. Ada orang yang tahunya sedikit, Tapi bisa convince orang untuk ngambil keputusan penting yang begitu besar. Nah, ini kalau sharing dan receiving informasinya nggak flowing, ada puzzle yang hilang di jalan. Ada sesuatu yang penting, kita miss. Kita hilang begitu. Contoh sederhana, deh. Saya diminta oleh beberapa, beberapa itu berarti lebih dari dua ya, tiga, tim untuk masukkan terkait dengan manajemen SDM. Ya sudah, saya kasih itu. Tiga tim. Gimana membantu Indonesia ini membangun SDM? Karena membangun SDM itu nggak bisa mulai dari peluang tinggi, apalagi dari ASN. Udah terlalu terlambat. Membangun manusia itu ya dari dalam kandungan. Golden period-nya satu, tiga tahun. Habis itu pautnya, habis itu segala macam. Memang butuh effort yang panjang gitu. Kita berharap anak-anak muda kita itu keluar dengan gagasan-gagasan yang berbeda, sehingga hasilnya berbeda. Jadi kalau ada bisnis tantangannya di sini, kita melakukan dengan cara ini berhasil, tapi pasti tahun depan kan tantangannya naik ke sini. Customer ekspektasinya meningkat, kompetitor melakukan sesuatu, dia naik ke sini. Tapi sebagian orang mengerjakan hal yang sama dari waktu ke waktu. Dan begitu tantangannya makin naik, makin lama makin nggak ada lagi yang kena. Nggak pernah ada target company diturunin. Kalau sekarang dapetnya 2T, besok pengen 2,5T. Jadi target ini dinaikin terus, sementara sebagian besar orang melakukan sesuatu dengan cara yang sama. Ini makanya saya taruh Einstein di depan. Hanya orang gila berharap hasilnya beda, ngelakuinya dengan cara yang sama kan? Nah, sementara kalau orang melakukan dengan cara yang sama, kita protes. Lu aneh-aneh aja. Ini yang membuat saya, pada waktu running ODP sekarang, berhenti melakukan pembekalan di kelas. Officer Development Program. Atau Management Training. Dulu, Management Training itu konsepnya, dipilih orang-orang terbaik, lulusan terbaik, ditaruh di kelas, diajarin lagi 6 bulan. Habis itu suruh OJT 3 bulan. Habis itu baru suruh kerja. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah anak-anak dengan bahan baku yang bagus tadi, diframe oleh seniornya, cara kerjanya senior. Sehingga mereka melakukan sesuatu dengan cara yang sama. Karena itu, creativity ini nanti kita cek bagaimana di lapangan. Lalu problem solving. Sekarang ini persoalan makin lama makin kompleks. Gak ada masalah yang sederhana sekarang. Semua masalah itu terkait dengan masalah lainnya. Jadi, kompleks problem. Nah, bagaimana memencahkan persoalan yang kompleks kalau kita gak pernah mengasah critical thinking kita. Bagaimana mungkin kita menyelesaikan persoalan yang rumit kalau alatnya tetap dari dulu bambu runcing, bambu runcing, bambu runcing gitu. Nah, ini kira-kira begitu. Importansinya apa sih critical thinking? Satu, menstimulate curiosity. Ini jurnalis banget. Curiosity. Pengen tahu ada apa sih? Kenapa begitu? Siapa? Dimana ya? 5H, 1W, dan segala macem. 5W, 1H. Kembali. Bukan tidur ya. Kenapanya penting banget. Siapa? Dimana? Ngapain? Kedua apa? Research skill. Udah tahu kenapa? Kita pasti research kan? Eh, ini orang siapa sih? Saya kan jarang begitu datang udah dibacain. Gue klik nama lo di Google yang pertama kali keluar mengundurkan diri. Kan begitu ya? Kalau kita diundak ke tempat lain, belum tentu keluar itu. Hanya ke jurnalis kita begitu. Karena ini orang siapa sih? Ngapain segala macem ya? Research. Doing research. Dan itu sehari-harinya kerjaan jurnalis. Yang ketiga apa? Nah ini, bagaimana mempolis kreativitinya kita? Saya dulu bercanda, maaf, waktu Facebook lagi rame ya, revolusi industri lagi rame didiskusikan. Kebayang, Kak Bapak Ibu, kalau Mark Zuckerberg mau bikin media company yang kita kenal sekarang sebagai Facebook, nanyanya kepada senior-senior kita. Gimana ya bikin media yang bisa reach jutaan orang? Pasti kita akan ngajarin apa? You mesti punya reporter jutaan orang. You mesti punya fotografer ribuan orang. You mesti punya editor ratusan orang. You mesti punya distributor puluhan ribu orang. Kalau itu yang kita ajarin ke dia, gak jadi dia bikin perusahaan media. Tetapi dia berpikir, gimana ya membuat reporter itu miliaran orang? Voluntarily buat dia. Gimana membuat fotografer itu ratusan juta orang? Voluntir buat dia. Editornya orang itu sendiri. Dan bahkan distributornya dia juga. Dia nge-tag teman-temannya. Jadi tadi dia bongkar bisnis prosesnya. Kenapa? Karena dia tidak mempelajari sesuatu hanya dari seniornya. Sekarang gimana dengan problem solving? Mendefinisikan problem. Apa sih problem? Biasanya problem kan ada gap antara ekspektasi dan reality. Dan kita belum tahu sebabnya apa. Kalau udah tahu sebabnya apa, udah bukan problem namanya. Misalnya, Waduh saya lapar nih pak. Kenapa lu? Ya dari pagi belum makan. Kenapa belum makan? Ya gak punya uang. Terus masalahnya apa? Ya gak ada masalah. Kan tahu kenapa lapar karena gak makan. Tahu kenapa gak makan karena gak punya uang. Yang dibutuhkan sekarang adalah apa? Gimana cari uang? Problem gak? Enggak sih. Saya tahu yang harusnya saya kerja. Tapi saya gak kerja. Lah, hilang lagi. Gak jadi problem lagi dia kan? Karena problem itu adalah sesuatu yang kita belum tahu sebabnya. Kalau kita udah tahu sebabnya, ya udah selesai masalahnya. Ya kerja dong. Dan kemudian, Bicara decision making. Kerjanya di mana? Ke laut, ke hutan, ke itu. Itu kan sebenarnya ada choice. Orang memilih choice-nya menganggur kan? Padahal ada pilihan. Bantu-bantu kayak ngangkatin barang orang. Ya. Ngamen kayak di restoran. Latihan nyanyi yang benar gitu. Itu adalah decision making. Mau kerja, mau enggak. Mau ke kantor, mau enggak. Mau pakai baju, mau baju mana. Mau mandi dulu, apa enggak. Decision making. Nah, critical thinking itu melakukan stimulasi ke real city sampai ke decision making. Nah, saya langsung ke case study. Waktu di banking, saya bukan bankir. Tetapi fenomenanya, saya beruntung pernah 2 tahun di bank mandiri. Waktu itu bank mandiri, saya cek datanya tuh. Head to head dengan BCA. Saya cek 5 tahun ke belakang, jumlah karyawannya sama tuh 5 tahun ke belakang. 19 ribu, 21 ribu. Nambah. Bank mandiri naik 23 ribu, BCA stay 20 ribu. Bank mandiri naik 27 ribu, BCA stay 20 ribu, 21 ribu. Bank mandiri 33 ribu, BCA stay di 21 ribu. Ini apa yang terjadi? Saya cek jam kerjanya. Jam kerjanya bank mandiri, 1,5 kali jam kerjanya orang BCA. Orang BCA jam 4, jam 5 sore udah hilang. Orang mandiri, apalagi jamannya Pak Agus Marto, maaf punten sebut nama gak apa ya Pak. Jam 2, jam 3 pagi baru pulang, jam 4 kadang-kadang pulang, jam 8 udah di kantor lagi. Apa yang terjadi? The law of diminishing return. Digenjot, energinya habis, lama-lama productivity-nya sebetulnya sudah gak lagi optimum. Energi kita terkuras. Kalau di Harvard Business Review kan, kita ini dianggap corporate athlete. Corporate athlete itu bedanya dengan professional athlete apa? Kalau professional athlete, tiap hari kerjanya latihan, bertandingnya sekali-sekali. Pemain liga Inggris misalnya, tiap hari dia latihan, hari Sabtu dia latihan. Tetapi corporate athlete bertanding tiap hari, latihannya sekali-sekali. Nah, berarti yang harus dia maintain apa? Energinya kan? Bapak kebayang gak orang BCA kerja sampai jam 5 sore, abis itu istirahat. Baterainya di cas lagi. Besok kerja lagi, istirahat baterainya di cas lagi. Orang bang mandiri kerja sampai subuh. Besok kerja lagi sampai subuh. Seolah-olah ngebut. Padahal kayak mungkin ya, kayak F1. Yes. Kenapa orang harus masuk pit stop? Kenapa gak? Ah, mumpung dia ke pit stop, buat terus aja deh. Enggak bakalan menang. Itu, saya dulu punya temen di Bogor, mobilnya Daihatsu Hijet 1000 ya, kalau masalah ya. Itu kita kalau main basket, nang mobil itu, Pak. Itu ngebut, Pak, di tol, Pak. Sampai geter. 150, Pak, larinya. Tapi begitu berhenti, sebenarnya 70 berhentinya. Jadi sebenarnya cuma 50 larinya. Tapi seolah-olah dia lagi ngebut. Begitu berhentik, 70. Speedometernya udah di... Ini seolah-olah kita ngebut. Padahal kita butuh yang namanya... Nah, bekal itu saya ke BNI waktu itu. Saya tanya ke senior leader. Masa depan bank ini seperti apa sih? Dan hampir semua orang bilang, ya kita kepengennya seperti Citibank, seperti DBS, seperti HSBC. Tidak pernah ada yang berpikir kuehnya bank ini dimakan oleh makhluk-makhluk baru yang baru lahir. Makanya waktu itu kita suruh research. Coba research. Mulai dari kartu kredit. Apa musuhmu? Dilalanya ketemu Amazon, Pak. Amazon waktu itu siap-siap mau launching namanya Amazon Go. Jadi waktu itu 2016, 2017, Amazon Go mau launching ini. Lalu kita tanya, kalau ini masa depannya kita, kartu kredit ada di mana? Sekarang kalau ibu-ibu belanja, bawa kartu kredit ngantri, dikasir, penggubayar. Ini enggak orang datang keluar. Nah, itulah yang melahirkan produk BNI waktu itu namanya YAP. Untuk payment method. Tetapi poin kita adalah mengajak teman-teman berpikir masa depan seperti apa, antisipasi enggak. Karena perusahaan seperti ini lahirnya mungkin ribuan setiap hari. Nah, mulai ada Gojek waktu itu. Mulai ada Tokopedia waktu itu. Mulai ada OVO waktu itu dan segala macam. Dan tanpa sadar, dana pihak ketiga itu ngumpul mulai ke sana. Dan kalau kita lihat Alipay, bapak ibu boleh kumpulin semua dana pihak ketiga, seluruh bank yang ada di republik kita ini, enggak ada apa-apanya dibanding uang yang beredar di platformnya Alipay. Zero interest. Low cost fund. Nah, ini lahirnya dari mana? Dua-tiga orang mahasiswa ngumpul di kantin, dua-tiga mahasiswa ngumpul di kos-kosan, bikin startup, dia pikirin siapa raksasa yang kita mau pangkas, siapa yang kita mau potong bisnis prosesnya. Dan itu yang terjadi. Betul, dari ratusan, dari ribuan yang lahir, mungkin cuma 0,01 persen yang hidup, tapi yang hidup jadinya unicorn. Nah, ini kita aplikasinya research. Cari datanya, cari kemungkinannya. Lalu kita belajar apa itu revolusi industri. Ini kan lucu. Kita tahu bahwa ini mengajarkan kita bicara proses yang agile dan automated. Proses yang personalized dan customized. Tetapi, begitu kita ngomong training aja, kita masih ngomong kurikulum. Kurikulum kan standardized. Kan lucu. Harusnya personalized, tapi kita masih bicara standardized. Nah, karena itu, sekarang sudah lumayan. 6 bulan mereka dikasih ruang untuk merdeka. Jadi, World Economic Forum memperkirakan dalam 5 tahun dari 2020 ke 2025, 85 juta job hilang. Tetapi ada jumlah job yang lahir, yang jauh lebih banyak, tentu butuh skills berbeda, knowledge berbeda, behavior berbeda. Nah, salah satu skills-nya itu adalah critical thinking. Jadi, apa yang dibutuhkan sekarang? Satu, redeployment. Jadi, kalau Bapak datang ke sebuah kantor, ada orang kerja di situ lebih dari 3 tahun, ada yang salah dengan kantor itu. Di posisi yang sama? Posisi yang sama. Dulu, di era sebelum teknologi, kurvanya, kalau kita research, waktu itu 5 tahun. Kalau ada orang duduk di tempat yang sama, lebih dari 5 tahun, productivity-nya cendung turun. Orang-orang yang talented, yang fast learner, biasanya 2-3 tahun. Makanya 2-3 tahun, dia harus dipindah. Kalau enggak, dia bosan. Dia enggak alert lagi, dia enggak hati-hati lagi, dia enggak selamat. Harus dikasih tugas yang berbeda. Dan di situ butuh apa? Reskilling, di situ butuh upskilling. Nah, persoalannya, kita tahu, growth zone, itu hanya akan kita tempuh kalau kita learning. Karena kalau kita enggak learning, berarti kan kita melakukan sesuatu dengan cara yang sama. Orang hanya akan tumbuh kalau dia melakukan sesuatu dengan cara berbeda. Dan untuk masuk ke learning zone ini, ada tabir yang namanya fear zone. Zona takut. Takut gagal, takut salah, takut dimarahin, takut enggak sesuai sama background-nya. Takut itu, diafirmasi lagi oleh opini orang lain. Ya Alex kan memang bukan orang IT. Dia kan bukan akuntan. makin takutlah saya untuk keluar dari apa yang kemudian kita kenal sebagai zona nyamannya kita. Jadi comfort zone itu bukan terbentuk dengan sendirinya. Convert zone itu karena memang saya sebenarnya kepengen. Tapi, daripada salah, daripada dimarahin, daripada diome, disini aja deh. Nah, gimana caranya tuh membuat orang keluar dari comfort zone itu? kami waktu itu punya lebih dari 12 ribu teller pak. Teller customer service security. Kita udah tahu bahwa lebih dari 85% transaksi sudah pindah ke mobile banking. Tetapi, kita punya SOP kalau bikin satu cabang tellernya 16. Kalau cabang pembantu tellernya 8. Kalau cabang besar teller. Kita udah punya SOP begitu. Walaupun kita tahu tellernya sebenarnya udah nganggur. tetapi karena SOP-nya begitu, ya harus dipenuhi pak karena kalau nggak nanti nggak komplai. Sementara kita mau buka cabang baru. Saya bilang, oke, karena saya chief human capital, saya bilang, silahkan buka cabang, saya nggak mau rekrut orang. Wah, gimana caranya? Ya pokoknya silahkan. Kalau memang udah janji ke OJK, saya nggak mau rekrut. Solusinya apa? Oke, teller yang ada kita redeploy. Itu nomor satu. Kedua apa? Kalau butuh teller, nah ini teller menarik. Karena saya research di bank mandiri ya. Teller itu pak, rata-rata fraud terjadi pada usia mereka bekerja tujuh tahun. Jadi fraud. Tahun pertama, dua tahun pertama, tiga tahun pertama nggak ada fraud. Tahun ketujuh mulai ada fraud. Kenapa? Mereka udah nikah, punya anak, kebutuhannya lebih tinggi, gajinya fraud. Bisa selisih, bisa dorman, diambil satu-satu, segala macam. yang asus yang dulu itu. Yang beli ini apa itu? Cewek itu ngambil dari bank. Yes, itu. Nah, lalu udah bagus nih. Ada inovasi waktu itu di bank kita, umur 36 tahun mereka dipensiunkan. 36 tahun? 36 tahun. Bapak bayang, orang umur 36 tahun, anaknya masih kecil, masih butuh kerja. Malah kita suruh pensiunkan. Jadi sebenarnya polisinya mesti di challenge. Saya bilang, kenapa kok Taylor harus tunggu umur 36? Ya, biar dia tetap seger, Pak, kalau udah. Oke, kayak pramugari lah ya. Ini gak ada pramugari, kok ada tante-nya doang nih, gitu ya. Ini gak ada Taylor, tapi ada maminya Taylor. Oke. Tapi 15 tahun mengerjakan pekerjaan yang sama, itu problem. Dia mulai gak teliti, Pak. Dia mulai macam-macam. Karena itu, kita belajar. Apa yang harus dilakukan? Ini kan pekerjaannya sederhana, sebenarnya. Anak magang juga bisa kerjain, kok. Ya, maka kita introduce lah di Bank Mandiri namanya Kria Mandiri. Di BNI namanya Bina BNI. Di BCA namanya Bakti BCA. Pertanyaannya Taylor ini mau kemana? Dia bilang, kami kan direkrut untuk ini. Saya bilang, kasih pelatihan. Oh, sudah, Pak. Kita tiap tahun bikin training need analisis. Itu bayangin, buat 28.000 pegawai, training need analisisnya bisa 3 bulan sendiri, kan? Habis itu ngapain? Bikin kurikulum. Kurikulum kepala cabang, kurikulum teller, kurikulum apa, gitu. Ya, kapan dia keluar jadi teller? Orang kurikulumnya dibuat kurikulum teller. lalu dibikin jadwal. Nah, ini lucu lagi. Kalau di bank, kita udah bikin jadwal manggil orang training, bosnya marah-marah. Itu orang targetnya belum tercapai. Jangan dikirim training dulu, deh. Saya bilang lucu. Sounds familiar. Baru tadi kita omongin. Saya bilang, ini ibaratnya MU ya. Mainnya belum menang-menang, nggak boleh latihan sama pemilik klub. Kamu jangan latihan, mainnya belum menang, gitu. Ini kan lucu. Harusnya orang kalau belum menang malah di-drill, kan. Ini malah belum boleh training karena targetnya belum tercapai. Saya bilang, ini apa yang terjadi, sih? Karena kita rely on formal learning. Kita anggap orang belajar itu harus training. Padahal Lombardo bilang hanya 10% efektif. Kalau social learning, dua kali lipat efektivitinya. Ada coach, ada mentor, ada segala macam. Experiential learning, bahkan tujuh kali lipat lebih efektif. Experiential learning. critical thinking ini dibutuhkan banget di sini, Pak. Bang punya budget nggak untuk learning? Punya banget. Berapa budgetnya? Waktu itu 5% dari total HR cost, Pak. Hampir 300 miliar kita punya budget untuk learning. Pertanyaannya larinya ke mana? Pareto-nya hampir 80%, budget kita justru lari ke yang 10% itu. Training, workshop, seminar, ngirim orang ngambil S2. Ini kan lucu. Kita tahu itu yang paling less efektif, tapi budget yang paling banyak kita curahin ke situ. Lalu saya bedah lagi. Kemana larinya budget training ini? Waduh, kita takjub, Pak. 75% lebih larinya ke mana? Ke travel, ke hotel, ke percetakan, ke catering, ke SPD, ke honor. Hanya 20-23% yang larinya ke content learning. Nah, gimana? Harus ada breakthrough dong. Critical thinking kan ujungnya breakthrough. Gimana caranya breakthrough? Nah, kita lihat. Kita undang orang-orang. Apa yang membuat kalian mau belajar? Ya, sistem belajarnya jangan dibikin rumit, Pak. Perizinannya. Kalau kita mau belajar, kita belajar. Kalau kita, oke. Apa lagi? Ya, kalau bisa kita punya akses ke budget, Pak. Kalau kita mau belajar, kita langsung bisa bayar. Izin dulu ke SDM, lapor dulu ke pimpinan, izin dulu ke learning center, dan segala macam. Oke. Apa yang terjadi dengan kita? Yang terjadi dengan kita adalah kita merasa sudah di industri 4.0, kita merasa nih, bahkan sebentar lagi kita bilang society 5.0 kan? Rekombinasi human machine dan lain-lain kan? Tapi faktanya praktek learning kita ada di 2.0. Kita masih bisa standarisasi, kita masih bicara kurikulum, kita masih berada technical training dan segala macam. Saya bilang, berhenti ngajarin orang technical, suruh cari sendiri. Harusnya kita kan beradanya di 4.0. Kenapa? Semua orang punya mobile, semua orang punya internet akses, dia bisa belajar kapanpun, dimanapun, any devices, dan seterusnya kan? Oke, gimana caranya? Nah, disini muncul creativity. Jadi tadi critical thinking bukan hanya curiosity, bukan hanya doing research, tapi creativity-nya gimana? Oke, kalau customernya mau begitu, apa yang mesti kita lakukan? Yaudah, kita bikin produk waktu itu namanya learning wallet. Apa itu learning wallet? anggaran yang tadi habisnya ke travel, ke hotel, ke catering, ke percetakan, ke band hill itu, 30%-nya kita bagiin ke seluruh karyawan. Namanya learning wallet. Kalian boleh pakai untuk belajar apapun, kapanpun, dimanapun, tanpa approval siapapun. Mulai bergairah belajarnya. Saking bergairahnya, saya di ledek terus setiap kali rapat direksi. Lex, itu BLW, namanya BLW, BNI Learning Wallet. Itu BLW lu dipakai untuk belajar golf. BNI ketawain saya. Tuh kan, nggak dikontrol sih, gini-gini. Saya bilang, jangan marah dulu. Panggil anaknya, ditanya. Ditanya, kenapa lu pakai learning wallet untuk belajar golf? Wah, sebentar Pak. Dia ambil hasil assessment-nya dia. Pak, ini assessment saya, Pak. Ini bagus, ini bagus, ini bagus. Room for improvement saya ada dua, Pak. Self-control sama build strategic networking. Kata orang, kalau belajar golf, self-controlnya membaik. Pak Ahok aja takluk sama golf. Sekarang sopan sekali, Pak Ahok. Mengendalikan emosinya. Setiap hari golf. Setiap hari golf. Lalu build strategic networking. Nah, sekarang jadi relevan atau tidak? Let them choose relevan atau tidaknya. Bukan kita yang bilang itu nggak relevan. Karena kalau kita yang bilang kamu boleh training ini, 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 ini nggak boleh, ini nggak cocok buat kamu. Kalau dia nggak perform, yang salah siapa? Ya kita, kita yang ngasih menunya kok. Itu kan sama aja kita yang bikinin makanannya. Terus anaknya nggak sehat. Yang salah siapa? Padahal mereka manusia dewasa. Tapi kita dapat feedback kan? Critical thinking kan nggak boleh. Kan tadi open-minded. Point of view-nya harus kita tangkap nih. Apa sih kekhawatiran orang-orang ini? Kekhawatiran orang-orang ini adalah budget learning-nya keluar, kinerjanya tetap nggak bagus. Berarti kompetensinya nggak relevan yang dia pelajari. Oke, kita mikir lagi. Nah, ini joke-nya Mbak Unik tadi. Apa yang kita lakukan? Saya waktu itu, kapan sih orang-orang ini mau belajar yang sesuai dengan pekerjaan? Ini kayak sekolah aja nih. Kapan orang mau belajar kimia? Kalau mau lagi, belajaran kimia kan? Ujian kimia besok, belajar kimia hari ini. Nggak mungkin orang besok ujian kimia hari ini dia belajar musik. Atau belajar matematik. Itu nomor satu. Kedua, kapan kita belajar? Ya karena mau ujian. Kami dulu di Bogor matrikulasi tiap hari Sabtu ujian. Tiap hari Jumat kita belajar. Senin sampai kemarin sih kita main bridge. Tapi begitu Jumat kita belajar. Kenapa? Karena hari Sabtu ujian. Kalau gitu kita bilang, nah gimana kalau karyawan ini kita tes tiap pagi. Jadi lahirlah konsep Deep Daily Exercise Employee Program. Begitu dia nge-absent, langsung keluar soal ujian, Pak. Jadi kalau dia orang marketing, soalnya tentang marketing. Kalau dia orang kredit, soalnya tentang kredit. Dan makin lama makin personalize. Kalau dia di Pekan Baru, soalnya tentang sawit. Berapa produktifitas sawit, kapan umur sawit, berapa BEP, segala macam. Kalau dia di Jawa Tengah, tentang tembakau, tentang sengon. Lama-lama personalize. Nah, kalau dia gagal menjawab soal hari itu, karena soalnya kan makin lama makin sulit kan? Mulai dari yang gampang sampai yang sulit gitu. Dia harus cari tahu hari itu juga. Nah, kemana dia cari? Cari peer, cari coach, cari mentor, cari expert. Kalau butuh duit, pakai learning wallet-nya. Jadi kita nggak membatasi apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Silakan lo mau pelajar apa aja, tapi tiap pagi lo tes nih. Kalau tesnya gagal, pelajarin yang itu dulu. Jangan yang lain dulu. Udah. Yang bisa kita replicate, kita replicate dulu. Kita introduce learning wallet, kita introduce GM Click, pakai. Kalian sekarang punya budget untuk learning, boleh belajar apa aja. Digardu, belajar akuntansi, boleh. Belajar digital, boleh. Belajar segala macam, boleh. Kemudian, nggak ada yang mau keluar, nggak ada yang mau belajar. Gimana caranya ya? Saya bilang, coba deh. Itu lulusan apa itu mereka? Macam-macam. Dari mulai sekolah perawat, SMK, sampai S2. Sampai S2. Lalu saya bilang, saya, coba doing research. Ada nggak transformasi yang seperti ini? Ada. Di Brazil dulu ada mining operator, kemudian mereka transform menjadi digital workforce. Wah, saya terinspirasi oleh ini. Oke, toll operator jadi digital workforce. Saya diketawain sama-sama direksi, Alex ini nggak pernah nginjek bumi ya. Ini backgroundnya perawat apa, segala macam. Saya bilang, saya nggak penting. Yang melabel mereka perawat kan, kita. Yang maha kuasa, nggak pernah melabel kita. Kamu lulus sebagai ahli IT, nggak ada. Jadi, saya bilang, mereka semua ini adalah super komputer yang kita nggak pernah tahu batasnya di mana, dan tidak mungkin cacat karena diciptakan oleh yang maha kuasa. Saya believe-nya itu. Kita panggil orang UI, Pusilkom UI. Pokoknya yang paling keren waktu itu Pusilkom UI. Panggil. Prof, kita mau training teman-teman jasa marga basic coding. Wah, bagus Pak Alex. Sekarang memang saatnya digital. Karyawan level apa? Level operational, Prof. Yang digardu-gardu. Boleh nggak kami dapet CV-nya dulu? Oh, nggak usah lihat CV, Prof. Kalau lihat CV, pasti Profesor hilang appetite-nya nanti. Nggak usah lihat CV. Boleh nggak placement test dulu? Boleh. Tapi placement test bukan memilih siapa yang boleh ikut, siapa yang nggak boleh ikut. Placement test untuk memilih siapa dosen yang sabar, siapa dosen yang sabar banget. Ekspektasi Bapak apa? Ekspektasi saya, mereka lulus basic coding. Artinya, selesai program, mereka bisa bikin program komputer sederhana. Logiknya dapet, bisa membuat coding. Oh, siapa? Nanti kita buatkan, kita sepakati soal ujiannya, kemudian mereka semua kita tes. Oh, nggak begitu, Prof. Saya ingin soal ujian yang personalize. 100 aplikasi, nggak boleh ada yang sama. Profesornya memang kelapa. Wah, ini orang susah juga ya. Terus dia bilang, oke Pak Alex, tapi ini agak mahal. Ya, dia sebutlah angka ya. Misalnya, dia bilang, 100. Saya bilang, saya nggak mau bayar 100. Saya mau bayar 60. Tapi kalau lulus, saya bayar 150. Lalu Profesor, oke, kita coba Pak Alex. Udah. Setiap hari mereka ke UI, saya tiap Jumat besuk. Besuk itu dalam artian yang beneran, literally besuk. Karena pas gitu saya datang, mereka dari jauh udah teriak-teriak, chief, berasap katanya. Bapak Ibu bayangin, biasanya di gardu ya kan, cuma tinggal terima, suruh belajar coding ya. Belajar logika, jika, maka, jika, terus-terusnya. Belajar algoritma. Tiap Jumat ujian, ujian pertama, dapat E-nya lebih dari separoh Pak. E itu E, bahasa Indonesia ya, bukan E, bahasa Inggris ya lah ya. Tetapi, itulah ya, ujian akhir Pak, seratus-seratusnya, codingnya jalan Pak. Dari yang mulai sederhana, bikin website, ada yang bikin apa? Traffic analysis Pak, jalan tol. Itu kan menurut kita, orang jasa marga aja, nggak bikin gitu. Jadi, saya tunjukin betapa semangatnya mereka, ya, kalau diberi kesempatan. Kenapa? Karena saya bilang, kalian mau di gardu, cepat atau lambat, gardunya dibakar. Bukan oleh saya, oleh penerus saya, atau oleh penerus-penerusnya saya. Cepat atau lambat? Tapi di luar sana, ada ratusan jabatan baru. Ada drone operator, ada maintenance peralatan tol, ada maintenance AC, ada quantity surveyor. Ada 500 Pak, kita udah identify 500. Kita minta voluntary 100 orang, ikut program ini. Kalian mau ke sana nggak? Gajinya lebih tinggi. Mau? Oke. Saratnya, ikut program basic coding. Kalau lulus, kalian ke sana. Seratus-seratusnya lulus. Dan, yang membanggakan saya Pak, 7 orang dari mereka ini, sekarang jadi coder profesional. bikin AI, machine learning, itu saya benar-benar bangga. Nah, dua, ini pernah saya undang ke podcastnya saya. Di kelas saya itu, di kelas D, umurnya itu ada yang, jauh lebih tua dari saya. Ya, ini, saya nggak ngerti nih, pusing banget. Buka laptop aja nggak bisa. Ngoperasiin laptop aja, komputer, dia nggak tahu gitu. Tahu-tahu suruh belajar coding. Tahu-tahu suruh belajar coding. That's critical thinking yang saya asah kepada teman-teman. Karena itu, saya selalu, teman-teman kalau datang, presentasi, proposal gitu, pertanyaan saya sederhana. Apa bedanya yang kemarin? Sama Pak, sama nggak usah presentasi. Mulai dari yang sederhana, ulang tahun misalnya. Pak, ini panitia ulang tahun, kita kenalin anak muda, kita pilih Pak, keren-keren nih, untuk ulang tahun perusahaan. Oke, presentasi. Pak, nanti kita mulai dengan nyanyi lagu Indonesia Raya di depan. Kenapa lagu Indonesia Raya? Ya, biasanya begitu. Ah, udah keluar. Jadi, mulai begitu Pak. Akhirnya mereka keluar. Pak, kita nanti ngelepas kupu-kupu. Kenapa kupu-kupu? Simbol dari transformasi. Oke, silahkan presentasi. Jadi, harus ada bedanya. Apapun itu. Nah, siapa yang bisa meramal masa depan? Nggak ada. Tetapi, kalau kita sudah me-label orang, kita kan sudah membunuh sebagian besar dari masa depannya dia, kan? Oh, ini nggak cocok buat dia. Ini nggak cocok buat dia. Ini nggak cocok. Jadi, yang cocok buat saya itu apa? Ya, karena kamu akuntan, maka cocoknya akuntansi ini. Karena kamu anak IPB, ya harusnya ke Kementan. Dan itu dilembagakan di ASN. Peraturan, namanya linearitas. Ijazahnya harus linear dengan jabatannya. Itu yang saya bongkar. Di undang-undang yang dulu. Undang-undang yang dulu dengan turunannya. Itu yang saya bongkar habis. Nah, bahkan jasa marga ini, Pak. Empat puluh tahun umurnya, waktu saya masuk, tidak ada satupun alumni jasa marga yang jadi direksi di BUMN lain. At that time. Saya bilang, saya mesti sumpah pala apa nih. Setahun dari sekarang, saya bilang, pecah telur satu orang jasa marga jadi direksi di tempat lain. Saya langsung datang ke Kementerian BUMN. Saya temuin Pak Hamra, waktu itu deputinya. Pak Hamra, kenapa orang jasa marga nggak pernah jadi direksi? Hasil assessment ini bagus-bagus. Apa gunanya di-assess? Dia bilang, susah Lex. Mindsetnya itu jauh dari entrepreneurship. Kalian itu tidur aja, revenue-nya datang. Jadi nggak bisa diadu. Saya panas, Pak. Pulang dari sana, saya berpikir keras. Ini gimana caranya mecahin telur ini ya? Saya udah kadung sumpah pala apa kan? Saya mikir, kalau saya jual orang marketing, udah pasti nggak laku. Karena mindsetnya kan, point of view-nya orang BUMN, lu nggak kompetitif. Kalau saya jual orang keuangan, saingannya bank mandiri, BNI. Kalau saya jual orang operation, operasionalnya sederhana banget. Jaga gardu doang. Wah, udah lah. Saya cetak calon direktur SDM aja dong. Domain saya kan. Jadi, saya waktu itu punya tiga grup head SDM. Tiap tiga bulan, saya puter. Kamu dari learning, pindah ke strategi, dari strategi, pindah ke services, dari services, saya puter tiap tiga bulan. Jadi, dia dapat exposure-nya. Begitu saya diminta ke kementerian BUMN, saya sodorin nama, satu nama ke Pak Tiko. Dites aja nih, orang jasa marka. Dapat satu. Dan beberapa bulan yang lalu, saya dapat WA dari Korsek. Alhamdulillah, hari ini ada lagi talent JM yang jadi direksi. Sudah empat. Dan talent keempatnya adalah CFO. Jadi, CFO dari jasa marka. Saya bilang, nah ini, semuanya tuh harus ada yang pertama. Karena kalau nggak, kita nggak confidence terus. Nah, Bapak Ibu, waktunya sih tinggal sedikit. Kalau mau berhenti, diskusi di sini oke. Kalau berminat ke case study yang ketiga, saya masuk. Saya serahkan Bapak Ibu, karena waktu saya masih kosong. 10 menit, Pak. 10 menit, oke. Let's move on ya. Ini kejadian sehari-hari. Waktu saya masuk, yang pertama kali saya cek adalah, bagaimana sih positioningnya ASN. Tiap minggu PPK kita ditangkep, Bupati ditangkep, ini segala, sampai rektor ditangkep, karena ada mahasiswa baru dan segala macam. Sementara, waktu saya lihat data, kinerjanya baik-baik saja. 99,76 persen ASN kinerjanya baik dan baik sekali. Ini lucu. Kinerja kita seperti ini, tapi ini ibaratnya PSSI-nya nggak pernah menang, pemainnya, pemain bintang semua. Yang salah PSSI-nya apa? menilaian terhadap pemain bintang ini, kan? Lalu saya survei. Point of view, kan? Tadi kan critical thinking, kan? Kita lihat different point of view. Kenapa sih Anda memilih jadi ASN? Udah tahu gajinya kecil. Udah tahu kenapa? Udah bilang? Nah, 84 persen karena ingin mengabdi kepada negara. Which is noble. Percaya atau nggak percaya, pokoknya faktanya itu. Tiga alasan yang lainnya standar. Saya survei di perusahaan swasta, di BUMN, di multinasional sama. Ingin ada kesempatan mengembangkan diri, berkarir. Tetapi yang menarik yang ini, Pak. Kenapa jadi ASN? Karena pekerjaan ini aman. Kemungkinan PHK-nya kecil. Even COVID, pandemi aja, kita gajinya penuh. Pensiun ada. Pensiun ada. Dan itu 12,5 persen. Jadi waktu kita minta tiga alasan, ini selalu muncul di satu dari delapan orang. Artinya 500 ribu ASN memilih profesi ini karena aman. Nah, 38 persen ASN kita waktu itu pelaksana, Pak. Definisi pelaksana, Pak. Mengerjakan pekerjaan yang mudah dipelajari, mudah digantikan, kan? Sementara pemerintah getol melakukan apa? SPBE, digitalisasi. Kebayang nggak? Kita mikirin digitalisasi, tapi kita nggak pikirin ini ke orang ke mana? Di jasa marga aja digitalisasi, cuma 6 ribu, kita mesti pikirin 6 ribu ini ke mana, gitu. Ini berapa? 38 persen dari 4 juta, Pak. Nggak ada yang mikirin dikemanain nanti. Belum lagi masalah honorer. Honorer ini lucu, luar biasa. 2004, jumlahnya 900 ribu lebih. Lalu kata presiden waktu itu, Pak SBE, udahlah, daripada masalah ini nggak selesai-selesai, angkat, putihkan semua, angkat jadi PNS tanpa tes. Hanya seleksi administrasi aja. Tapi nggak boleh lagi ya, ngangkat-ngangkat honorer ya. Sisa 60 ribu yang administrasinya, nggak sesuai. Dan setiap tahun yang 60 ribu itu dikasih kesempatan untuk memenuhi persyaratan tadi. 2012, dicek ulang, Pak, setelah 7 tahun. Sisa berapa sih ini yang 60 ribu ini? Lucunya, sisanya jadi 648 ribu. Berarti kan tetap aja yang ngerekrut. Dan setiap tahun dikasih kesempatan terus. Saya masuk 2021. Saya lihat, kok ada PP 2018? PP 2018, PP nomor 49, bilangnya apa? Non-ASN-nya harus diselesaikan dalam waktu 5 tahun. Paling lambat 2023. Setelah itu nggak boleh ada lagi sanksi segala macam. Saya bilang, udah di-remind belum? Oh, belum, Pak. Kan semua orang tahu udah ada PP. Ya nggak bisa di Republik ini kalau ada PP itu semua orang tahu. Nggak bisa. Kita bikinlah reminder. Eh, setahun setengah lagi ini akan jatuh tempo. Tolong diberesin. Wah, dihujat Men Pan RB waktu itu. Ini Men Pan RB keluarin kebijakan apa? Ini sensitif, mau pemilu segala. Eh, ini bukan kebijakan Men Pan RB. Men Pan RB mengingatkan ada kebijakan. PP 49 2018. Udah, BKN suruh data, Pak. Sisa berapa itu? Secara teoritis, sisanya 300 ribu. Di data. Nah, Bapak Ibu, bukan sulap, bukan sihir. Begitu di data, jadinya 2,3 juta orang. Ini suruh selesaiin. Problem solving. Gimana menyelesaikannya? Kalau teori problem solving kan kriteria alternatif. Gampang dong? Kriterianya apa? Dibutuhkan apa enggak? Oke, berarti prioritas. Yang dibutuhkan diangkat, yang tidak dibutuhkan di layout. Sederhana. Oh, enggak bisa ini. Gimana kita, yang lainnya? Saya bilang harusnya semuanya diberhentikan karena melanggar PP. Enggak mungkin semuanya diberhentikan. Enggak bisa diberhentikan. Kalau itu, angkat semuanya. Ya, enggak mungkin diangkat semuanya. Enggak mungkin diangkat semuanya. Ya, kan berarti kan pilihannya cuma priority dong. Ternyata, kalau priority-nya keangkut, yang enggak, gimana? Akhirnya keluarlah guiding principle dari komisi 2. Makanya ini lucu hubungan saya dengan komisi 2, dengan presiden. Ini harus selesai. Satu, guiding principle-nya enggak boleh ada PHK masal. Dua, enggak boleh ada pemengkakan anggaran. Tiga, pendapatan orang ini enggak boleh turun. Gimana solusinya? Critical thinking-nya gimana? Enggak boleh di PHK, anggaran enggak boleh nambah, pendapatan orang ini enggak boleh turun. Ya udah, saya bilang, jam kerjanya aja diatur. Kalau honornya 300 ribu, jangan suruh ke kantor tiap hari. Sejam sehari, sejam sehari, tiga kali seminggu. Dia tetap dapat pembayaran yang fair, kita dapat professional worker. Karena kalau enggak, 300 ribu dia ke kantor tiap hari, kita tahu 300 ribu enggak cukup. Dia akan nyari uang tambahnya di kantor. Tisu bisa dijual, dijual. Minum bisa dijual, dijual. Akses ketemu deputi, ketemu bupati dijual, dijual. pemda-pemda bilang, enggak begitu Pak Alex di lapangan. Mereka itu enggak digaji juga enggak apa-apa, yang penting dikasih seragam. Saya bilang justru seragam ini. Karena konsepnya sederhana, kalau orang gajinya. kartu pers saja cukup. Iya Pak. Bahkan ada, ini bukan cerita fiksi, ada bapaknya tiap bulan datang ke sekda, nitipin buat gaji anaknya. Ini buat honor anak saya. Jadi saya bilang, kalau orang gajinya enggak cukup, ada dua kemungkinan. Dia akan cari gaji dengan caranya sendiri, atau orang lain akan sukarela membayar gajinya dia untuk kepentingan orang itu. Nah ini udah kita siapkan platform dan segala macam. Jadi negara ini terjebak di siklus negatif Pak. ASN kita enggak berkualitas, birokrasinya jadi enggak profesional. Karena birokrasinya enggak profesional, pelayanan publiknya jelek. Karena pelayanan publiknya jelek, investasi terhambat. Karena investasi terhambat, lapangan pekerjaannya enggak didapat. Karena itu pengangguran meningkat. Karena itu orang datang ke Pemda. Angkat kami dong. Karena lapangan kerja enggak ada. Pemda bilang enggak bisa PNS. Yaudah P3K. Enggak bisa P3K. Yaudah honorer. Yaudah tenaga harian. Yaudah enggak usah digaji, yang penting pakai seragam. Nah itu Pak. Dan lama-lama 60 ribu itu jadilah 2,3 juta orang. Dan kalau pemilu serentak sekarang dibiarin, bisa jadi 5 juta Pak. Saya garanti ini jadi 5 juta. Kalau tidak ada, penyelesaian yang komprehensif. That's why saya waktu itu menggambarkan seperti ini. Reformasi birokrasi di Indonesia ini kayak tari tambang sama kuat. Kiri sama kanan. Yang ingin memperbaiki negara ada. Yang ingin mempertahankan status quo ada. Kadang-kadang yang menang ke kanan. Kadang-kadang yang menang ke kiri. Bahkan, bercandanya saya, yang menarik ke kanan kadang-kadang pindah ke kiri. Yang menarik ke kiri kadang-kadang pindah ke kanan. Apa yang mesti kita lakukan? Ini kan kompleks problem Pak. Saya bilang harus ada enabler. Ini kayak kita stuck di lumpur gitu, nggak bisa keluar mobilnya. Caranya gimana? Ya, siapin SOP-nya, regulasinya, pakai teknologi. Pasang winch. Nah, kalau ada winch, mobilnya ketarik. Jadi, saya mengusulkan, bongkar regulasinya, bangun teknologinya. Karena kalau regulasi aja, regulasi bisa hengki-pengki kan Pak? Bisa lewat amplop, lewat bawah meja, segala macam. Tapi kalau regulasi dan teknologi, orang nggak bisa nge-nge-nge. Nah, itulah yang kami lakukan Pak. Mulai dari quick wins, bongkar permen, bongkar PP. Ya, beruntung, komisi 2, balik waktu itu punya inisiatif, revisi undang-undang. Nah, revisi undang-undang ini awalnya, agendanya sederhana-sederhana Pak. Nah, angkat non-ASN, naikin gaji. Saya bilang, saya masuk, DIM-nya sudah disetujui oleh pemerintah dan DPR. Saya masuk, saya usulin DIM ke Presiden untuk ditambah. Jadikan momentum ini untuk membongkar undang-undang ASN agar agenda transformasi masuk di dalamnya. Alhamdulillah, singkat cerita, ini selesai. Dan sekarang ini, lahirlah undang-undang 20-2023. Ini yang DPR itu ketawa-ketawa marah ke saya. Ini kan inisiatif kita ya, untuk revisi. Kenapa ujungnya jadi penggantian ya? Ini Alex ini kurang ajar, tapi ya mereka senang gitu ya. Bayangin Pak, dari 141 pasal tinggal 77, pasal lama yang kepake cuma 19. Jadi ini memang agak radikal bongkarannya. Mudah-mudahan PP dan turunannya align jiwanya dengan itu. Karena kalau enggak, nanti balik lagi ke cerita lama. Jadi semua kita bongkar, termasuk urusan belajar tadi. Ini yang paling sederhana aja. Dulu belajar itu haknya ASN Pak. ASN berhak belajar 20 jam pelajaran. Sekarang wajib. Karena kalau hak saya enggak pakai, enggak apa-apa dong. Kalau wajib, kenapa wajib? Karena Anda harus melayani publik. Publik ekspektasinya meningkat terus. Kalau ekspektasinya meningkat terus, Anda enggak belajar terus, berarti Anda enggak menjalankan kewajiban. Karena yang bayar gaji kita adalah publik. Dan sekarang di undang-undang ini ada kasus pemberhentian karena kinerja. Kalau dulu ASN enggak bisa diberhentiin. Nah ini sekarang banyak sekali bongkarannya Alhamdulillah. Dan digitalnya juga sudah dipilotin di 79 kementerian dan lembaga. Jadi mudah-mudahan kalau undang-undang ini punya turunannya, teknologinya sudah in place, orang enggak bisa ngeles lagi. Itu harapan saya. Nah, tetapi selesai enggak masalah? Belum. Ini kan baru regulasi sama teknologi. Mindset pegawainya, leadershipnya kan harus diasa. Ini PR terberat, nanti ke depan adalah change management, which is ini domainnya lang lebih banyak. Nah, harapannya kalau kualitas ASN ini sebagai birokrasi, mesin birokrasi kita perbaiki, ya pelayanan publiknya membaik, kemudahan berusaha, pertumbuhan investasi, pertumbuhan ekonomi, kemudian pada akhirnya ASN-nya juga akan makin sejahtera. Ini ekspektasi dari undang-undang ini, mudah-mudahan peraturan pelaksananya juga mendukung ke situ. Jadi saya kemarin, karena memang sudah selesai undang-undang, sudah selesai platform digitalnya, saya kemarin pamit. Sekarang kita bicara terakhir, decision making. And critical thinking, tadi ujungnya decision making. Ini kan keputusan yang gak mudah buat saya. Sebagian teman bilang, lo gila, lo ya selalu satu mundur. Keputusan yang gak mudah. Tetapi, saya merasa, saya masih ambil keputusan ini untuk kepentingan yang lebih besar. Jadi, mudah-mudahan, keputusan ini tidak salah saya buat. Dan hubungan saya dengan Komisi 2 ini unik, awalnya itu tadi, saya dituding-tuding sebagai bagian dari KKN ya. Orang swasta masuk, jadi eselon satu, jadi deputi gitu. Tapi, pada akhirnya, mereka buy in, mereka ikut, dan saya yakin, teman-teman ini punya pemikiran yang positif sebetulnya. Hanya, selama ini orkestranya mungkin agak kurang enak gitu. Ya, kira-kira itu bagaimana. Terima kasih. saya mengasah terus critical thinking saya mencoba memberikan. Terima kasih abang-abang, mbak-mbak, ibu-ibu, atas waktunya. Semoga bisa memberikan insight buat kurikulum teman-teman, adik-adik kita di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kualaikum warahmatullahi wabarakatuh.